Kita menginginkan, tapi istri saya asyik kerja, time is money, just illustration, istri saya gak demikian. Maka dari itu saya sudah rindu, sudah saya memasakkan kue tiaw, saya menginginkan istri saya pulang untuk bisa makan sama-sama candlelight. Tapi istri saya asyik bekerja di tempat kerja. Sometimes profesi saudara bisa membuat kita jauh daripada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan akan makin jauh. Sometimes dengan pekerjaan kita, saya sangat kadangkala tanpa kita sadarin pekerjaan kita bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Enak loh, kalau kita ini kerja misalnya ya, sudah kerja lima hari plus kalau minggu ditelepon, can you work overtime? Satu setengah kali men, kelihatannya enak ya. Tapi hal itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan, dari intimasi kita dengan Tuhan. Ada amin ya saudara. Ferman Tuhan katakan, aku harus pergi. Orang-orang yang diundang untuk perjamuan kasih, tetapi mereka mengendaki lebih baik pergi dengan profesinya. Karena dia sudah mempunyai lembu, mempunyai suatu pekerjaan. Yang selanjutnya, Lukas fasal yang ke-14. Ayat yang ke-20. Yang lain, yang ketiga berkata, aku baru kawin karena aku tidak dapat datang. Perkawinan atau kawin, saya gambarkan suatu relationship, suatu hubungan dengan seseorang. Hubungan saudara mungkin dengan anak saudara, hubungan saudara dengan pacar saudara, hubungan saudara mungkin dengan sahabat saudara. Kadang-kadang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Kadang-kadang kita sudah selalu mendengarkan hal ini, anak bisa menjadi beban. Anak itu berkat saudara, anak itu berkat. Anak itu justru jangan buat kita menjadi alasan. Kalau kita anak menjadi alasan, anak itu akan menjadi apa? Yang ketiga ini, membuat kita jauh daripada Tuhan. Ada amin. Halo, akan membuat kita ini jauh daripada Tuhan. Maaf, saya sisipkan di dalam firman Tuhan pagi hari ini, tetapi yang saya ingin. Karena firman Tuhan akan mengajar kita, firman Tuhan akan merubah kehidupan kita. Kalau saya harus melayani, misalnya, saya mempunyai anak kecil. Kalau saya harus melayani dan saya harus datang setengah sebelas. Saya harus datang setengah sebelas. Saya tidak bisa mengatakan anak saya untuk menjadi alasan. Karena saya tidak mau hal yang ketiga ini terjadi dalam kehidupan saya. Ada amin saudara. Saya tidak mau hal-hal yang lain hubungan saya dengan kasur saya lebih erat yang menghalangi saya. Justru saya tidak bisa datang ke kerjaan lebih awal. Tidur lebih lama. Tadi saya berbicara tentang belonging, video game kita. Karena malam hari kita main video game. Pagi hari kita tidak bisa bangun pagi. Kadang-kadang kita tidak waspada dengan hal ini. Satu hal yang kita harus waspada. Di dalam kitab Kitung Agung katakan, Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertataskan mur. Bertataskan cairan mur. Jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu. Tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tidak kutemui. Kupanggil, tetapi tidak di sautnya. Kitung Agung mengambarkan akan kerja Tuhan dengan kekasih kita Yesus Kristus. Pertamanya, kalau kita lihat, mari kita lihat bersama-sama lebih dahulu. Kitab Kitung Agung. Ini yang terakhir saja. Next week saya, bukan next week. Next week kita akan bersama-sama jam berapa, saudara? 10. Jangan ada yang terlambat. Next week, service kita jam 10 pagi. Karena kita akan bersama-sama combine service dengan English service. Akan dilayani di dalam bahasa Inggris. Maka dari itu yang tidak mengerti dengan jelas bahasa Inggris, bisa memakai headphone. Karena next week kita akan kebaktian the whole session, kita akan di dalam bahasa Inggris. Jerry Van Der Veen bersama dengan istrinya Wilma akan melayani kita. Jerry Van Der Veen bersama dengan istrinya akan melayani gereja ini. Kitab Kitung Agung, fasal yang kelima. dikatakan di dalam ayat yang kedua, dikatakan di dalam temanya, yaitu kerinduan mempelai perempuan. Dalam ayat yang kedua dikatakan, aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idaman-idamanku. Karena kepalaku penuh embun, dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasu. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku. Memasukkan tangannya, melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertataskan mur. Bertataskan cairan mur. Jari-jariku pada pegangan tangan kancing pintu. Ada sesuatu yang mana di dalam ayat ini. Sesuatu, sebetulnya gambaran sesuatu kerinduan. Tetapi pada saat justru, karena kelengan kita, karena kita lebih berat dengan yang lain. Di dalam ayat yang ketiga, dikatakan bahwa bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kadangkala pada saat penantian, oh Tuhan gak datang-datang. Kita mau tanggalkan akan segala sesuatu kita. Karena kita lengah. Maka dari itu sesuatu hal yang tragis. karena pada saat Tuhan datang, mengetok, kita tidak mau membukakan karena kita berdalih. Karena kita argue, aduh males dan lain sebagainya. Kita lebih memberati akan yang lain. Maka dari itu, Tuhan Yesus yang sudah mengetok begitu lama. Dan pada saat tanpa kita sadarin, pada saat kita membuka, kita sudah tidak menemukan Tuhan Yesus. pada saat kita membuka pintu, Tuhan Yesus sudah pergi. Di dalam kehidupan saudara dan saya, biarlah kita waspada. Maka dari itu, untuk kita mempunyai selalu sesuatu hubungan yang intim dengan dia. untuk kita tidak canggung-canggung, meskipun kita, dikatakan dalam ayat ini, dalam kitab Kidung Agung, meskipun kita sudah menanggalkan, pakai lagi, gak apa-apa. Kita buka pintu, cepat-cepat bagi dia, dan mempunyai sesuatu hubungan intim. ada sesuatu intimasi, bersama dengan dia. Tuhan ingin, firman Tuhan hari ini, biarlah kita, boleh digugahkan, untuk mempunyai sesuatu intimasi dengan dia. Mari kita, ajak untuk para musisi yang bisa maju ke depan. Biarlah di dalam kehidupan kita, selamat menikmati.